Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ya Kemarin saya sudah membahas cara untuk menaikkan limit dana tunai Dan kemarin lagi saya sudah membahas yaitu cara membuka dana cicil Nah di video sekarang saya akan menjelaskan dana cicil itu apa bang Nah disini dana cicil itu adalah pinjaman dana yang bisa dicicil dari aku laku ya Nah disini kalian wajib mengisi data yaitu misalkan untuk menaikkan limit Disini kalian wajib sekali memasukkan BPJS ke tenaga kerjaan Itu langsung auto terbuka ya teman-teman Dengan syarat sudah membayar tagihan semuanya ya Kalian cukup biarkan dulu beberapa hari ya Nanti kalian rajin cek biasanya paling lama 4 hari Langsung cek dana cicil pasti terbuka ya Dan persyaratan penuh untuk membuka dana cicil sudah ada videonya di deskripsi Nah dana cicil ini apa bang Dana cicil ini adalah pinjaman tenor sampai dengan 12 bulan ya Nah kalau dana cicil yang terbuka yaitu biasanya dikasih limitnya paling kecil yaitu 1 juta Paling besar bisa sampai dengan 30 juta teman-teman ya atau lebih Nah disini ada limit 2 ya Kalau kita pilih yang 1 juta seperti ini Tenornya itu 2 bulan teman-teman ya Dan biaya provinsinya itu 50 ribu Maka kalian akan menerima sebesar 950 Anggap saja bunganya 50 ribu ya Nah untuk pelunasannya disini ada rencana pelunasan Kalian klik saja yang disini ya Nah disini rencana pelunasannya itu Bulan tanggal 25 bulan 4 tanggal 25 bulan 5 Dan untuk bunganya sendiri disini 26 ribu dikali 2 Itu sangat ide sekali teman-teman ya Yaitu sekitar 50 ribu rupiah Nah bagi teman-teman yang baru tahu dana cicil Disini keuntungannya banyak ya Disini rencana pembayaran berdasarkan pada tanggihan aktual Sedikit berbeda tergantung pada memiliki yang memberikan pinjaman untukmu Seperti itu ya teman-teman Nah jadi dana cicil ini lebih murah ya teman-teman Bunganya dari cicilan online yang ada di Indonesia yang sudah OJK tentunya ya Nomor 1 saya pinjam di pinjaman A Yaitu tenornya itu 2 bulan Bunganya bisa 150 ribu sampai 300 ribu Nah nomor 2 saya pinjaman di pinjaman A Tenornya 3 bulan yaitu bunganya bisa 300 ribu sampai 400 ribu sekian lah ya teman-teman Nah saya kaget kalau di dana cicil aku laku bunganya cukup 50 ribu kalau pinjaman 1 juta ya Kalau pinjaman 1.500.000 disini tenornya dikasih ada yang 3 bulan Kita contoh yang 2 bulan dulu klik nah biayanya yaitu 90 kali 2 Maaf 790 yaitu biayanya 90 kali 2 atau disini biaya provinsinya 75 ribu Dana yang akan diterima 1.425.000 Ini kalau 2 bulan teman-teman ya Kita klik coba yang 3 bulan Nah biaya provinsinya tetap 75 ya Yang naiknya itu yaitu bunganya dari rencana pelunasan Ini kan rencana pelunasan tanggal bulan 4, bulan 5, bulan 6 Ya ini misalkan 500, 500, 500 Itu sudah 1 juta setengah Maka bunganya yaitu 35 ribu dikali 3 Yaitu ya boleh dibilang 100 ribuan Teman-teman ya Kalau tenornya 3 bulan Nah irit sekali ya teman-teman Kalau pinjaman lain kata saya juga tenor 3 bulan Bunganya bisa 300 ribu lebih Kalau disini itu murah sekali itu 100 ribu Kalian bisa lihat disini ya Ini biaya provinsi 75 ribu Dana diterima 1.400.000 Berarti ini kan 75 ribu ya Pencairannya itu 1.400.000 Untuk biaya dari rencana pelunasan disini 100 ribu Jadi sangat murah sekali teman-teman ya Kalau mau minjem langsung disini klik Saya setuju langsung ajukan ya Seperti itu Insya Allah akan diterima Ada juga yang ditolak ya Nah rata-rata yang ditolak itu Yang gimana bang? Rata-rata nomor 1 itu biasanya Telat bayar Tapi dana cicat sudah terbuka nih Nomor 2 Teman-teman jarang belanja ya teman-teman Jadi kredit poinnya itu jelek Meskipun dana cicat terbuka Nomor 3 Teman-teman biasanya itu akan ditolak Kalau punya cicilan online Lain mongguk teman-teman Yang bekerja sama dengan aku laku Yang bekerja sama dengan aku laku Apa aja bang aplikasinya Kita scroll ke bawah Nah aplikasinya ini ya BNC Pinjaman uku Kredito Watas Ini adalah platform yang bekerja sama dengan aku laku Kalau yang di bawah itu ada yang telat bayar Nah maka yang aku laku insya Allah Bakalan ditolak ya teman-teman Tapi ada juga yang diterima ya Tidak menutup kemungkinan tergantung dari akun kredit poin masing-masing Nah Saya punya tunggakan yaitu di uku ya Belum dibayar Tapi dana cicil saya sudah terbuka Yaitu pasti terbuka ya teman-teman ya Kalaupun disini saya punya tunggakan yaitu 500 ribu ya teman-teman Masih lama tanggal 10 Pembayarannya Terus kita mengajukan disini ya insya Allah bakalan diterima Karena kredit poinnya bagus Dan pembayaran di uku juga bagus teman-teman Seperti itu Yang penting kita tidak terlambat di platform lain ya Seperti itu yang sudah OJK Contohnya banyak ya Kredito Watas, uku Julo Seperti itu ya Nah itu adalah yang dimaksud dengan dana cicil Tenornya itu sampai 12 bulan Nah semoga teman-teman Tahu yaitu yang dimaksud dengan dana cicil Yaitu pinjaman maksimum itu 15 juta Nah teman-teman ya Dan disini tenornya itu sampai dengan 12 bulan Tapi limit yang lebih dari 15 juta juga ada ya teman saya ya Entah itu gimana caranya ya teman-teman Nah mungkin seperti itu ya Cara untuk melihat ketentuan dari dana cicil ya Dan disini banyak sekali pertanyaan Bang dana cicil itu apa Seperti itu ya Untuk rekening sendiri kalian bisa menambahkan rekening pencairannya kemana ya Seperti itu Jadi teman-teman Tidak usah bingung ya Untuk memikirkan dana cicil ini Karena tenor panjang bunganya sangat ringan sekali ya teman-teman Semoga bermanfaat dengan penjelasan ini Untuk membuka dana cicil ada di deskripsi videonya Untuk menaikkan limit yang namanya Pinjaman dana tunai Sudah saya share videonya di deskripsi juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih